Kami dalam menangani setiap permasalahan di Papua Kemarin viral video tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Prajuri TNI Kami sangat menyayangkan ini terjadi Ini tidak boleh terjadi Dalam upaya kami terus menyelesaikan permasalahan Papua Dengan cara-cara yang benar Dengan pendekatan-pendekatan yang benar Ada prajurit yang melakukan ini Ini sangat disayangkan dan ini melanggar hukum TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas Yang kami tetapkan disitu adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas Untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat Komunikasi yang baik dengan masyarakat Membangun kepercayaan yang semakin baik dengan masyarakat Melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman Bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang Apa yang mereka hasilkan dibeli oleh pos Karena memang pasar jauh dari tempat itu Nah ini sudah terjalin dengan baik Sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini Ini kami sangat menyayangkan ini terjadi Pemeriksaan sudah dilakukan Kami setelah menemukan bahwa video itu benar terjadi Maka Kodang 17 Cendrawasi sebagai TKP Segera melakukan langkah Yang pertama kami membentuk tim investigasi Yang saat ini sedang bekerja di puncak jaya Khususnya di daerah Ilaga, Gome Di mana TKP itu terjadi Kita akan usut tuntas permasalahan ini Apapun yang terjadi di sana Akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini Semua yang terlibat akan dihukum Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Kita sudah membuat permintaan bantuan pemeriksaan Kepada Kodang 3 Siliwangi Karena Batalion 300 sudah pernah tugas Sudah tidak lagi di Papua Kita membuat surat bantuan pemeriksaan Dan saat ini Pemdang 3 Siliwangi Sedang melakukan pemeriksaan kepada mereka-mereka Yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan ini Selanjutnya TNI akan melakukan langkah-langkah Yang sesuai dengan karifan lokal di sini Kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Papua Saya sebagai Pangdam 17 Jendrawasi Atas nama TNI, TNI Angkatan Darat Mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan Perbuatan ini melanggar hukum Perbuatan ini mencoreng Nama baik TNI Perbuatan ini mencoreng Upaya-upaya penanganan konflik di Papua Saya Minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua Dan kami akan terus bekerja Agar kejadian-kejadian seperti ini Tidak terulang lagi Di masa-masa mendatang Kami akan meningkatkan terus Pengawasan-pengawasan Kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas Di daerah Papua Selanjutnya yang ketiga Proses hukum akan kami dorong terus Kompensasi kepada masyarakat Papua Adalah keadilan yang harus mereka dapat Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya Kepada masyarakat Papua Proses hukum Bisa diakses oleh siapapun Oleh masyarakat umum Silahkan diakses Kami akan berikan aksesnya Sekali lagi Saya Minta maaf kepada Seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini Dan saya berjanji Berdepan Akan meningkatkan pengawasan Sehingga kejadian-kejadian seperti ini Tidak terulang lagi Demikian dari saya Terima kasih 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 selamat menikmati